Intro Terima kasih yang bisa Anda masih bersama kami. Bang Saur, kalau kita mengikuti persidangan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU ini, banyak orang mengatakan bahwa hakim kelihatan kelasnya. Ada beberapa yang lain mengatakan beberapa pihak yang bersidang justru terlihat kualitasnya tidak ada, kata mereka begitu. Tapi pertanyaannya kan dari sejak awal ada pihak yang mengatakan tidak percaya dengan MK. Bahwa ada yang mengatakan Mahkamah Konstitusi ini jangan menjadi Mahkamah Kalkulator, katanya begitu Bang. Nah kalau kita melihat kondisi ini, seperti apa sebetulnya kita melihat profesionalitas MK dan juga hakim-hakimnya? Ya kalau terlihat dari persidangan kan mereka menunjukkan wibawanya. Wibawanya ya? Iya, bukan saja kelasnya. Karena kalau dari segi kelas, ini semua kan memenuhi standar tinggi. Semua dokter, semua memiliki jam terbang yang tinggi di atas 15 tahun di bidang hukum. Iya. Iya kan? Tapi salah satu syarat pokoknya itu kan disebutkan bahwa negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oh, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Tapi juga tentang ketatanegaraan. Jadi dibutuhkan memang perspektif yang besar, pikiran besar. Tapi juga jiwa yang memang merdeka. Kalau melihat jalannya persidangan kan banyak sekali yang mengatakan bahwa bukti saksi dan ahli yang disampaikan oleh pihak pemohon Paslo 02 itu kelihatannya ada yang bilang tidak kuat. Dan ini akhirnya rupanya membuat hakim MK pun harus lebih bekerja lebih keras katanya begitu. Tapi kalau melihat ini soal netralitas bang. Karena Anda mengatakan hakim-hakim ini kemungkinan akan cenderung membantu pihak petahana katanya. Itu bagaimana? Selama kita mengikuti keputusan-keputusan MK, kecuali bahwa pernah terjadi ya kasus ketua MK-nya akil ya. Oh ya, akal motar. Tapi di luar itu kita bisa melihat bahwa MK itu menegakkan wibawanya. Dan bahkan terjadi kan di senting opinion. Dan dalam sidang yang terbuka, di liput siaran langsung, itu semua bahkan bahasa tubuhnya, bahasa tubuh hakim, itu semua terbaca, telanjang di hadapan publik. Apa yang bisa ditutupi? Kan itu. Jadi mematahkan dalil pihak pemohon itu adalah mematahkan dalam konteks keterbukaan. Semuanya jelas di depan mata. Dan yang kedua, tidak ada pilihan. Orang harus percaya kepada MK. Tidak ada pilihan. Karena itu yang diatur oleh konstitusi. Jadi setelah terjadi pertandingan yang serem, seru, apapun pendidikan yang pada Pilpres, maka ujungnya bila Anda merasa tidak puas, ada kecurangan, ya buktikan di MK. Ada yang mengatakan begini, Bang Saur, bahwa karena ini kan persidangan yang sangat politis. Dan di dalam proses pemilihan Presiden, kita sudah melihat 21-22 Mei ada aksi unjuk rasa, waktu itu di depan Bawaslu, yang malamnya berubah menjadi kerusuhan. Dan tekanan ini begitu kuat, sehingga jangan-jangan ini bisa mempengaruhi profesionalitas 9 hakim MK itu. Mungkin ada yang kuatir kalau memutuskan sesuatu, atau yang lain. Itu bagaimana, Bang? Kalau kita lihat bagaimana hakim mengejar tentang keinginan dari pihak pemohon, agar supaya mereka yang merasa jiwanya terancam sebagai saksi, itu diberikan perlindungan. Dan kelihatan kan bagaimana hakim menegakkan yang benar. Apa yang Anda takuti, tidak boleh ada orang yang takut di dalam ruang sidang ini. Itu jelas sekali. Jadi terlepas dari persoalan bahwa meminta perlindungan saksi, itu adalah ranah pidana, padahal ini adalah ranah perdata. Bukan DM, Kak, sebetulnya ya? Iya. Tetapi lihat bagaimana hakim menjawab itu semua. Dengan bijaksana? Iya, dan berani. Berani. Jadi termasuk, ya saya akan keluarkan loh Anda. Sampai bilang begitu. Oh iya. Kepada seorang kuasa hukum. Kuasa hukum. Jadi sebuah wibawa itu bukan saja sedang ditegakkan, tetapi memang diperlihatkan dan kita melihat, merasakannya. Jadi begini, konstitusionalisme itu apa sih? Kan salah satu maknanya ialah bahwa memang kekuasaan itu mesti dibatasi. Makanya ada konstitusi. Kedua apa juga maknanya? Bahwa kita punya pijakan yang paling mendasar, yang diterima semua pihak, warga negara, dengan dasar itu. Dengan dasar itu kita boleh bersengketa. Itulah konstitusi itu ya? Iya. Jadi bahwa di luar sidang itu banyak komentar di media sosial, ya kita pandang saja itu sebagai sebuah kesehatan berpikir saja. Bumbu-bumbu. Ya sehat, ada yang seperti itu. Kita nanti di bagian berikut Bang Saur akan coba mendengarkan pendapat dari masyarakat, apakah memang mereka melihat MK ini benar-benar profesional atau tidak, tapi kita harus sudah dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Pak Elisa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Papua, ada Pak Elisa. Pak Elisa, selamat pagi. Selamat pagi, Muldeo. Selamat pagi, Pak Elisa. Bagaimana, Pak? Bang Saur, selamat pagi. Pagi, Pak. Yang pertama, saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kebetulan mengikuti betul persidangan ini. Oke. Sampai dengan tengah malam, sampai dengan subuh pada akhirnya, menjelang subuh itu ada satu adegan yang kelihatannya, bahwa dikatakan bahwa, kalau saya boleh katakan ada salah satu, apa namanya, kuasa hukum yang mendapatkan serapan pagi dari hakim Mahkamah Konstitusi lain, mereka menunjukkan netralitas yang luar biasa. Oh, netralitas ya. Yang Pak Elisa lihat netralitas ya, Pak? Netralitas yang luar biasa. Dan profesionalisme yang sangat-sangat luar biasa. Sekalipun pengacara-pengacara kubu 0102 itu menguasai persoalan, tetapi mereka juga betul-betul menguasai. Sehingga pada bagian tertentu, mereka ada memberikan sanggakan-sanggahan terhadap pengacara maupun para saksi dengan dalil-dalil hukum yang betul-betul mereka kuasai. Itu luar biasa. Ya, mari saya mengajak kita semua, terutama tadi pagi saya terbaca itu, mau berbondong-bondong ke UMK itu tidak perlu. Duduk di rumah dengan tenang, ikuti televisi. Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah mengamalkan apa yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu luar biasa. Jadi kita tidak lagi melihat informasi yang dikecualikan, tapi informasi yang tertutup, informasi yang serta, semua sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pak Elisa, kalau masih ada yang mau menolak apapun yang dihasilkan oleh UMK, menurut Anda seperti apa? Nah, sekarang kalau UMK itu kan sudah diisyaratkan keputusan yang terakhir dan final di negara Republik Indonesia, itu amalat undang-undang. Oh, oke. Yang sudah ditetapkan oleh DPR dan UTBN adalah wakil rakyat Indonesia. Baik. Nah, kalau tidak mau terima, mau pengadilan mana lagi? Mau ke pengadilan akhirat? Atau pengadilan turga? Oke. Baik. Baik. Karena kita tidak bisa ke pengadilan akhirat, kita sudah hidup di sini. Terima kasih, Pak Elisa, di Papua. Di belakang Pak Elisa ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Selamat pagi, Pak Tau. Selamat pagi, Metro TV Indonesia Tercinta. Ya, silakan, Pak Poli. Pertama-tama, saya bukan mengekor, tetapi saya mengapresiasi juga seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Elisa dari Papua. Bahwa integritas dan kapasitas sembilan anggota Mahkamah Konstitusi itu tidak dilakukan lagi. Saya juga mengikuti sidang ini sampai pada hari keempat ini. Bagaimana kapasitas mereka ketika menanyakan pada saksi-saksi ketika berhadapan dengan apa yang menjadi saksi dari calon pemohon. Saya kira mereka mengirim pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis. Dan ini harus dibuktikan nanti pada saat sidang. Jadi, semua rakyat Indonesia akan menantikan keputusan pada tanggal 20 Juni yang akan datang. Bahwa inilah hasil dari sembilan anggota Mahkamah Konstitusi memutuskan siapa yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bang Chaud. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Poli ada Ibu Hana ya di Tangerang, Banten. Ibu Hana, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Bu Hana. Silakan, Bu, pendapat Anda. Bagaimana profesionalitas? Hakim, Pak. Ini memang benar-benar sidang yang benar-benar saya tunggu. Ya, seluruh Indonesia kita tahu, dengar. Siapa sebetulnya yang salah, siapa sebetulnya yang benar. Yang jujur mana, yang enggak mana. Yang suka bohong mana, yang enggak mana. Contoh, seperti yang saksi-saksi yang kemarin diajukan. Itu banyak bohongnya. Banyak enggak tahunya. Orang kampung merasa orang ketahu seluruh dunia. Itu sampai Bapak Arief Widayat sampai marah kan sama BW-nya itu. Tapi saya salut. Mudah-mudahan Allah memberi yang baik di bangsa Indonesia ini. Selalu damai, tidak ada kerusuhan lagi. Sedih saya kemarin ada kerusuhan, ada yang meninggal, ada yang dibakar-bakar. Mereka sudah tahu sebetulnya siapa yang suka bohong, suka bikin kerusuhan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan Indonesia ini selalu damai. Itu saja yang saya mohonkan. Sedih, Pak. Kalau dekat kemarin kerusuhan-kerusuhan itu, Pak. Yang mobil dibakar-bakar. Kebetulan di situ ada ponakan saya yang jadi berimob. Yang jadi korbannya. Sedih, Pak. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan memberikan kedamaian di Indonesia ini. Dan yang saya bohong itu ketahuan bohongnya. Yang benar yang mana. Dan presiden kita siapa yang baik sebetulnya siapa yang enggak. Itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahan di dalam dunia ini. Dan untuk Indonesia, khususnya bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Hana, di Tangerang, Banten. Di belakang Bu Hana ada Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Lio. Mas Taut. Selamat pagi, Pak Bion. Baik, terima kasih. Jadi, saya mengucapkan paling awal mendeklirkan Presiden terpilih adalah Pak Jokowi. Saya kibarkan bendera merah putih, Indonesia satu itu adalah Jokowi yang akan dilantik Oktober. Nanti tengah 28, Pak. Setelah keputusan MK, Pak. Kita tunggu, Pak. Betul. Benar. Saya pengacara, Mas Lio. Jadi, saya pengacara Bion Hidayat SHMH. Jadi, begini, Mas Lio. Hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta hukum di persidangan. saya melihat bantahan piwar dalam ilmu hukum bantahan 01 luar biasa. Sangat profesional kawan-kawan lawyer di 01. Saudara saya silah itu, Mas Lio. Sirapkayuna, saudara kandung saya, Mas Lio. Oh, baik. Nah, ya. Jadi, begini, Mas Lio. Saya melihat saksi dari 02 ini lebih mengarah kepada politisasi hukum. Oke. Dramatisir hukum. Baik. Jadi, tidak mampu membuktikan fakta-fakta hukum di mana dali gugatan daripada kelompok 02 tidak terbukti. Jadi, kita tidak boleh sebetulnya. Baik. Dengar dulu, Mas Lio. Dengar, Mas Lio. Sedikit saja, Pak. Singkat saja, Pak. Proposional hakim dalam hal ini, saya optimis bahwa hakim akan menolak bapak-bapak permohonan daripada 02. Baik. Terima kasih, Pak Bion Hidayat di Mantara, Mnusa Tenggara. Selamat pagi. Waktu kita sangat sedikit, Bang Saur. Tapi, pemirsa merasa bahwa mereka yakin apa pesan kita kepada para hakim MK ini juga, Bang Saur. Ya, teruskanlah. yang sudah mereka tunjukkan. Dalam satu kata kunci, mereka tegakkan tunjukkan wibawanya. Tunjukkan wibawa? Ya, betul. Dan itu memang diperlihatkan. Jadi, wibawa ini kan yang memang sedang kita tunggu. Iya. Dan MK dari waktu ke waktu itu memang menunjukkan bahwa mereka memang mengmikul tanggung jawab menjaga konstitusi itu. MK itu ketugasnya kan memang berat. dia bisa membubarkan partai. Dia bisa memimpis presiden kalau dibawa oleh DPR. Dia bisa mengubah undang-undang. Bayangkan undang-undang yang dibikin oleh 575 besok. Kalau sekarang 560 anggota DPR bisa di anulir oleh 9. Karena mereka adalah negarawan. Kan itu yang kita percaya. Kalau masih ada yang tetap menyuarakan tidak percaya dengan MK, itu bagaimana Bang? Di kolong langit kamu, kita tidak bisa berharap 100% orang percaya. Bahwa ada sekian persen itu kita pandang sebagai kewajaran manusia. Tapi yang lainnya memang percaya. Iya, percaya. Jadi, tadi semua pemirsa kita percaya. Memberi apresiasi yang tinggi. Yang luar biasa bahasanya. Netralitasnya luar biasa. Integritas. Integritasnya luar biasa. Apresiasinya luar biasa. Iya, baik. Jadi, kita saksikan saja sama-sama lewat televisi. Tidak usah datang juga ke MK. Iya. Dan kita cermati bagaimana persidangan MK ini sampai 28 Juni ya Bang ya rencananya. Betul. Baik. 14 hari. Oke. Kita harapkan itu yang terjadi. Jangan ada kerusuhan lagi seperti harapan para pemirsa. Bang Sahar Huta Barat, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, ketika Mahkamah Konstitusi taat pada bukti dan hati nurani, tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk mempersoalkan putusan itu. Di satu sisi, keputusan yang tepat dari MK akan membawa jalan terang bagi perjalanan demokrasi yang lebih beradab, pun sebaliknya kematangan berdemokrasi akan dilihat dari kelegawaan kita mengikuti putusan MK sebagai satu-satunya jalur konstitusional dalam sengketa hasil Pilpres. Saya Leonor Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!